Pengertian Perkalian Bilangan Biner Perkalian bilangan binar adalah operasi matematika penskalaan antara satu bilangan binar dengan bilangan binar lainnya. Operasi ini adalah salah satu dari empat operasi dasar di dalam aritematika. Bilangan binar selain mempunyai penjublahan, pengurangan, dan pembagian. Konsep dan aturan perkalian bilangan binar Pertama, pada perkalian bilangan binar, pada dasarnya sama dengan perkalian bilangan desimal. Bedanya hanya nilai yang dihasilkan, hanya 0 dan 1. Yang kedua, bergeser 1 ke kiri setiap dikalikan 1 bit pengali dari kanan ke kiri. Yang ketiga, setelah proses perkalian masing-masing bit pengali selesai, lakukan penjumlahan masing-masing kolom bit hasil. Tentang aturan perkalian sistem bilangan binar adalah sebagai berikut. 0 dikali 0 sama dengan 0, 0 dikali 1 sama dengan 0, 1 dikali 0 sama dengan 0, 1 dikali 1 sama dengan 1. Dari aturan tersebut, dapat dilihat bahwa jika ada satu bilangan yang bernilai 0, maka berapapun bilangan yang dikalikannya akan bernilai 0. Hal ini sama seperti pada perkalian bilangan desimal pada umumnya. Proses perkalian bilangan binar Proses perkalian bilangan binar hampir sama dengan proses perkalian pada bilangan desimal. Untuk dapat melakukan perkalian bilangan binar, kita terlebih dahulu harus mengerti proses penjumlahan bilangan binar. Karena, dalam proses perkalian pasti akan melibatkan proses penjumlahan. Sebagai contoh, kita akan mencoba melakukan perkalian 23 x 12. Pertama, kita harus mengubah dulu kedua bilangan tersebut ke bilangan binar. Caranya adalah bilangan desimal dari 23. 23 x 2 sama dengan 11 sisa 1 11 x 2 sama dengan 5 sisa 1 5 x 2 sama dengan 2 sisa 1 2 x 2 sama dengan 1 sisa 0 dan 1 x 2 sama dengan 0 sisa 1 Setelah itu, kita urutkan dari MSB ke LSB Jadi, 23 sama dengan 1, 0, 1, 1, 1, 1 Bilangan desimal 12 12 x 2 sama dengan 6 sisa 0 6 x 2 sama dengan 3 sisa 0 3 x 2 sama dengan 1 sisa 1 1 x 2 sama dengan 0 sisa 1 Setelah itu, kita urutkan dari MSB ke LSB jadi 12 sama dengan 1, 1, 0, 0 Kedua, setelah mengubah kedua bilangan tersebut menjadi bilangan binar Langkah selanjutnya adalah tinggal mengalikan kedua bilangan binar tersebut Caranya adalah sebagai berikut Ini adalah bilangan yang dikali Ini adalah bilangan pengali Kemudian, bilangan yang dikali dikalikan dengan 1 bit bilangan pengali Mulai dari kanan yaitu 0 Dan menghasilkan 0, 0, 0, 0, 0 Kemudian, bilangan yang dikali dikalikan dengan 1 bit bilangan pengali lagi yang kedua Dan menghasilkan 0, 0, 0, 0, 0, 0 Dan bergeser 1 ke kiri seperti pada video Kemudian, bilangan yang dikali dikalikan dengan 1 bit bilangan pengali lagi yang ketiga dari kanan yaitu 1 Dan menghasilkan 1, 0, 1, 1, 1, 1 Dan bergeser 1 ke kiri juga seperti pada video Kemudian, bilangan yang dikali dikalikan lagi dengan 1 bit bilangan pengali yang paling kiri yaitu 1 Dan menghasilkan 1, 0, 1, 1, 1, 1 Dan bergeser 1 ke kiri juga seperti pada video Setelah itu, jumlahkan semua hasil perkalian tadi Menggunakan sistem penjumlahan binar seperti pada video Dan mendapatkan hasil 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0 Sama dengan 276 Terima kasih telah menonton! Terima kasih.